Oke, shalom semua. Selamat pagi di Amerika dan selamat malam di Indonesia. Kita kembali lagi di Burtadin Pondonation di channelnya Pak Tony Mohan Bastaman ya. Kali ini akan mengusung tema Amnesty International. Iya, kita akan berbicara shalom seragakasih puji nama Tuhan. Kali ini kita akan berbicara mengenai hak asisi manusia di dunia internasional. Supaya saudara tahu semuanya bahwa kemerdekaan, kebebasan adalah hak manusia seluruh bangsa di bumi ini. Ya, makanya ada HAM, ada PBB, ada International Amnesty. Tapi biarlah kita melakukan semua ini bukan karena kita ingin jadi pahlawan, kita ingin cari panggung, ada apa motivasi-motivasi yang bukan dari Tuhan. Karena ini adalah perintah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Ya, supaya kita menolong orang-orang yang tertindas, menegakkan hukum, menegakkan keadilan. Tentu keadilan yang benar adanya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Tapi kita sebagai orang yang percaya wajib untuk menolong orang yang lemah. Ya, oleh karena itu biarlah kita akan berbicara bukan karena motivasi yang lain. Tapi izinkan saya sebelum kita berbicara sedikit dasar firman Tuhannya sudah kekasih. Ya, kita akan menguji menyembah Tuhan dulu karena ini adalah kami ini anak-anak Tuhan, hamba-hambanya. Dan biarlah kami datang kehadiratnya. Tuhan kami datang tersungkur di kakimu. Kami bersyukur kalau hari ini kau berikan kami kesempatan untuk mengasih engkau dan melayani engkau. Siapakah kami Tuhan kalau bukan karena kasih anugerah. Semuanya karena kasih anugerah bukan usaha kami. Kau selamatkan kami. Kau damaikan kami dengan Allah Bapak yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Yang saudara kami kenal sebagai Allahu Akbar yang menciptakan langit dan bumi. Yang disembah oleh Musa, Daud, dan Yaakub, yang rohman, dan yang rohim. Tuhan ini kami hamba-hambamu melakukan semua ini karena kami mengasih engkau. Kau sucikan hati kami. Layakkan dengan darahmu. Ampuni kalau ada motivasi yang tidak benar di hadapanmu. Biarlah kau menyingkapkan sehingga kami bereskan di hadapanmu. Dan kami datang di kakimu karena janji-janjimu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. 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 Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. 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 Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan di dalam di dalam di dalam di dalam Matthew dikatakan di dalam Matthew 10 ayat 26 ayat 28 jadi janganlah kamu takut terhadap mereka karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup tidak akan dibukakan dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang ku katakan kepadamu dalam gelap katakanlah itu dalam terang dan apa yang dibisikkan ke teligamu beritakanlah itu di atas rumah dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka wow sudah kekasih ya 2000 tahun yang lalu sudah dikatakan bukan masalah medsos atau stream yard ya bukan masalah youtube sudah dikasih tahu semuanya sudah dibukakan oleh karena ini jangan takut dan ayat yang terakhir dari saya sudah kekasih ayat yang terakhir dari saya kita akan baca di kitab lukas lukas 4 ayat 18-19 roh Tuhan ada padaku punya huruf besar pada Tuhan Yesus oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta dan membebaskan orang-orang yang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang roh Tuhan diberikan kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengutus mengutus murid-muridnya saudara dan saya segala kuasa di bumi dan di langit sudah diberikan padaku dan pergilah saudara dan saya itulah dasarnya saudara kekasih itulah dasarnya kita melakukan semua ini bukan karena cari nama cari panggung atau keinginan karena kita diwajibkan jadi kembali lagi saudara kasih atas dasar inilah kami ya membela domba-dombaku ya MKC adalah domba-ku kalau dia salah kita tegur tetapi ya kita tetap dia adalah saudara kita dan domba kita baik sekarang Mas Agus gimana apa Habib masih ada di sana ya silahkan Habib kami ada di sini nanti teman-teman juga akan datang ya dengan satu tujuan satu perahu ya di luar negeri kita akan bawa hak asasi manusia karena kita percaya ada dua pelanggaran berat di Indonesia di Gebugin sama polisi itu yang pertama banyak orang ngadu ke HAM internasional masalah ini tetapi belum saya rasa belum dengar ada orang dilumuritai bukan disuapin dimasukkan ke dalam mulutnya dan di luar negeri itu adalah amoral di bawah minus silahkan Abi sambil berjalan luar biasa silahkan ya luar biasa hamba Tuhan pastor pastor Tony Bastaman terima kasih untuk sebuah dukungan dan apa yang Bapak lakukan ini merupakan bagian perintah Tuhan karena membela orang-orang tertindas dan bagaimana orang-orang yang terpenjara orang-orang yang di dalam kurungan dilepaskan jadi firman Tuhan ini adalah firman yang akan membuat semua kita dibebaskan dan firman Tuhan itu adalah kemerdekaan kalau ada di dalamnya makanya orang-orang yang melayani Tuhan para penginjil tidak pernah takut sedikitpun dengan ancaman atau apapun yang mereka hadapi tantangan bagaimanapun keadaannya maka seorang penginjil yang telah memberikan hidupnya bagi Tuhan luar biasa dan ini adalah hari tanggal 25 Muhammad KC ditahan maka mestinya hari ini adalah Muhammad KC Muhammad Khosman harus dibebaskan berdasarkan undang-undang undang-undang nomor 8 tahun 1981 nah ini kita minta kepada polisi untuk segera membebaskan Muhammad KC berdasarkan undang-undang itu karena Muhammad KC bagaimanapun dia selama ini adalah membuat YouTube yang menjawab dan menguatkan iman Kristen bagi sesiapapun yang percaya kepada Yesus Kristus jadi tidak ada maksudnya penistaan agama atau apapun maka saya jamin bahwa MKC tidak bersalah MKC tidak melakukan penistaan agama dan mestinya seluruh Indonesia harus memutar YouTube MKC mulai dari awal sampai akhirnya tidak ada mengandung menista ataupun menghina agama manapun karena dia juga hanya membaca ayat-ayat Al-Quran membaca hadis-hadis Nabi dan memperkuat keyakinan orang Kristen kalau kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Abdul Somad dan dengan mengatakan bahwa di salib ada jin kafir dan juga seorang ibu bertanya saya kalau melihat salib itu saya merinding lalu kata Abdul Somad bilang setan katanya jadi yang di salib itu adalah jin kafir dan dia bilang setan tidak kurang dari 8 kali Abdul Somad mengulang-ulang kata salib itu di salib itu ada jin kafir dan jelas sekali Abdul Somad bukan sedang mengajar bukan sedang mengajar tentang Isa Al-Masih tetapi dia sedang menghina Yesus Kristus karena Yesus Kristus itu Tuhan kita Tuhan orang Kristen yang di salib Isa Al-Masih tidak di salib menurut Al-Quran kalau kita melihat cara pemahaman orang Islam dengan orang Kristen berkaitan dengan kata salib nah Abdul Somad mestinya yang ditangkap bukan MKC atau kalau menangkap MKC harus juga menangkap Abdul Somad yaitu Ustadz Somad maksudnya Ustadz Abdul Somad bukan Somad karena nama Somad itu banyak sekali khususnya Abdul Somad jadi polisi harus menangkap Abdul Somad bukan Yahya Walloni karena Yahya Walloni dia tidak terlipat langsung di dalam ujaran kebencian itu dan ujaran-ujaran yang menghina kekristenan berkaitan dengan penangkap penangkapan Muhammad khususnya tapi polisi harus menangkap Yahya Walloni ini ketahuan sekali kita melihat pengetan kasus ini kaitan kasus Muhammad KC kok yang ditangkap Yahya Walloni ini ini keketahuan semuanya garis merahnya itu ketahuan semuanya maka dengan kepastian saya harus mengatakan polisi harus menangkap juga Abdus Somad baru menangkap Muhammad KC tetapi sampai sekarang Abdus Somad masih terlindungi Abdus Somad masih diam saja dan bebas berkeliaran dan kalau benar mau melakukan keadilan berdasarkan undang-undang atau pasal penistaan agama bukan saja Abdus Somad yang ditangkap tetapi tolong tangkap juga Yonatan Nandar nah dia ini sangat menghina kekristenan karena dia bilang bahwa di youtubenya dia mengatakan bahwa Yesus Kristus anak zina dan juga mengatakan bahwa Yesus Kristus itu menikah banyak lagi omongannya dia kemudian Irene Handono dia mengatakan bahwa Tuhan yang orang Kristen itu adalah hasil pemilihan umum yang dilakukan pada tahun 325 ini adalah orang-orang yang harus ditangkap ada lagi menek hemari nah ini juga adalah penista agama Felix Siaw itu juga penista agama penista agama Kristen maksud saya orang-orang yang saya bacakan tadi itu ini yang penting dari semuanya kaitannya Muhammad KC maka kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus orang-orang yang melakukan dan berusaha untuk menjerat Muhammad KC harus menghadapi pengadilan Tuhan di dunia ini juga dan mereka harus memahami sesungguhnya apa yang terjadi atas mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan ini jadi mulai orang-orang yang melaporkannya entah siapa entah siapa maka harus kita laporkan harus kita doakan dan harus kita sampaikan kepada mereka salam dari Tuhan Yesus Kristus habis ada pertanyaan sedikit jadi maksud saudara-saudara harus melihat kedudukan hukum di Indonesia ini dengan benar dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang dingin serta harus melihat bagaimana undang pasal penistaan agama ini berlaku di Indonesia itu yang utama dari pembicaraan lebih utama daripada itu sebenarnya Muhammad KC ini tidak perlu takut terhadap apapun yang terjadi dan jeratan undang-undang penistaan agama ini sebenarnya salah kaprah kenapa? karena ada agama yang boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan perbedaan agama kitab suci itu boleh membunuh orang Yahudi orang Kristen dan orang Hindu orang Buddha orang kafir boleh membunuh karena mereka tidak menyembah Allah dan karena mereka juga tidak melakukan hidup yang benar makan babi dan sebagainya ini adalah sesuatu undang-undang atau hukum yang salah pengertian salah dimengerti jadi sebenarnya kalau begitu undang-undang penistaan agama ini sebenarnya hanya membolehkan satu agama untuk memusuhi agama lain sehingga kalau mereka itu mengajar ataupun cerama agama agama kemudian menyinggung agama lain itu dianggap berdakwah tetapi kalau kita sedang menyampaikan kebenaran atau hal apa maka itu dianggap penistaan jadi kalau Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa satu dua tiga urusan-urusan yang itu itu dianggap penistaan Saifuddin Ibrahim baru mengajak dan menginjil seorang sopir taksi eh dikatakan penistaan agama dihukum empat tahun ini penting sekali untuk saya sampaikan dengan murni hati dengan tulus dan setia hati kepada seluruh bangsa ini karena yang diinginkan oleh MKC yang diinginkan oleh orang Kristen adalah mendukung NKRI harga mati kita tidak mau Indonesia ini diganti dengan negara hilafah kita tidak mau negara ini diubah menjadi negara agama pisahkan agama dengan negara dan pisahkan pembicaraan pembangunan negara dengan pembangunan agama biarkan agama berkembang sendiri-sendiri dan biarkan agama itu berkembang menurut undang-undang 45 inilah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini terima kasih saya kembalikan kepada hambanya yang luar biasa sebentar Abi sebentar Abi Abi sebentar dulu sebentar dulu dong mahal banget mahal banget waktunya gini Abi jadi menurut Abi ya saya rasa ini suara ya kalau memang ada penista agama harus adil kalau gak adil lebih baik dihapus aja karena kan ya akhirnya jadi ribut terus gitu ya beda dikit jadi ribut ya itu juga yang nah kembali lagi tentunya Abi tidak akan mengeluarkan strategi-strategi yang sedang dihadapi apa hari-hari ini ya ada strategi yang not necessary tidak perlu dikeluarkan jadi hari ini ini keputusannya ya Abi ya bahwa mereka lanjut atau bebas hukum ya iya hari ini sudah lewat satu hari MKC ditahan oleh negara Indonesia oke dan keadilan hukumnya belum bisa ditemukan manakala Abdul Somad belum ditangkap nah itu pertanyaan kedua Abi kalau apa namanya kalau MKC bebas hukum ya mengenai pemukulan dan pelecehan dengan tai itu akan bebas hukum juga apa lanjut oh lanjut oh tidak ada kita karena MKC bebas hukum lalu urapan tai itu harus di ini harus dihentikan kasus yang melanggar hak asasi manusia berat itu jadi begitu dan general ini harus dipecat secara tidak hormat dan karena dia mempermalukan institusi negara Indonesia yang saya cintai yaitu institusi polisi Republik Indonesia ya supaya kami jelas bergerak ya supaya kami jelas bergerak jadi dengan arti kata supaya Pancasila itu apa yang dislogankan dilakukan kan selama ini ada banyak ketidakadilan kedua kita ini banyak apa di lapangan berbeda dengan hukum ya hukumnya begitu di lapangannya ada hukum tidak tertulis mayoritas dan minoritas jadi peneriakan kami dan saya percaya apa namanya Presiden Jokowi dan Kapolri juga sedang bekerja ke arah sana karena memang tidak mudah ya menegakkan itu yang kami percaya dan kami inmani oleh karena itu mari kita berjuang di bagian kita tadi Abi dengan jelas dan tegas keluhan minoritas dan hak asisi manusia internasional itu bukan hanya MKC di momentum ini di momentum ini kasus MKC ini pasti mencuat belum pernah saya dengar dikasih internasional ditaiin dimasukin jadi banyak sekali selama ini kasus HAM di Indonesia yang tidak mencuat istilahnya suka-suka mereka digoreng sana digoreng sini tetapi kita munculkan di kasus ini kan banyak juga kasusnya bukan Abi saja kasus 98 sudah jelas dong seribu orang itu menurut kompas seribu orang itu dibunuh seratus orang diperkosa bayangkan sudah kasih seratus orang dilecehkan itu dari kompas mungkin lebih banyak lagi itu akan jadi satu paket ya mengenai pemboman gereja izin gereja kan harusnya sama kalau izin musolah boleh izin gereja juga boleh kalau tua boleh kita juga boleh dong apa pakai tua juga boleh dong kalau masjid pakai tua boleh harusnya begitu boleh oh gitu ya nah pertanyaan kedua nih Abi ya apa namanya kenapa sih kompas atau media stream med med stream artinya yang resmi-resmi yang terkenal itu gak berani apa menginterview Abi atau apa lawyernya kan harusnya dua sisi dong mereka tidak berani dipastikan tidak berani melakukan itu karena takut kepada tekanan dan takut karena mereka tidak mendapat makanan nasi malu dan inilah hal yang mengerikan dari semuanya itu jadi mereka sangat tidak transparan itu sebabnya mereka tetap tidak mau melakukan pemberitaan yang berimbang dan kami sudah menegur kompas.com untuk menjawab dan memuat pernyataan berat kami bahwa berita mereka itu berimbang sehingga akhirnya pembu juga memberitakan yang online itu tetapi wawancara kepada Saifuddin Ibrahim memang harus dihindari karena dia pasti akan menjawab sesuai dengan fakta karena sudah terkenal Saifuddin Ibrahim ini orangnya keras untuk menyampaikan kebenaran terutama hidup di NKRI ini nah saya berharap bahwa mereka mestinya melakukan check and recheck terhadap semua yang mereka beritakan kalau itu apalagi kalau itu adalah berita televisi mainstream yang mungkin dekat dengan Islam mereka akan menolak dan tidak berani untuk memberitakan MKC ini karena sangat sensitif saya memang percaya bahwa apa yang saya perjuangkan yaitu kebenaran dan keadilan suatu saat akan terkuat yang penting bahwa saya memang berjuang untuk anak cucu kita di masa yang akan datang agar mereka mampu hidup toleransi dan damai dan saudara-saudara muslim juga harus merupik keringin dengan logikanya bahwa mereka sangat menistakkan bukan sekedar menistakkan tetap memang krimialkan belum manusia lain karena beda agama ya ini benar-benar harus haleluyah luar biasa ini internetnya jadi saudara-saudara Abi kita akan pressure juga ya kalau bedstreamnya malu takut jangan jadi bedstream semuanya ada konsekuensi dan kalau mereka tidak fair satu sisi saja mereka akan dipermalukan kita dari luar negeri akan mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak bermutu penakut ya kalau jangan kalau takut jangan jadi mainstream dong ya shame on you kalau kita ya jadi kembali lagi semuanya sedang dibukakan oleh karena itu terima kasih tadi kita tahu jelas dan tegas dan kita tugas kita di luar negeri adalah apa memberikan apa namanya kita tugas kita di luar negeri adalah menyuarakan mengenai hak asasi manusia karena di luar negeri ini kita tidak ada penistaan agama jadi kembali lagi tugas kita rana kita jelas kita akan berbicara mengenai hak asasi manusia jadi Abi tadi Abi sempat hilang sedikit kalau mereka takut kita akan bukakan dari internasional ya supaya ditelanjami ketakutan mereka ya itu adalah konsekuensi konsekuensi jangan takut ini konsekuensi kalau polisi benar-benar melakukan hal-hal yang melanggar hukum menyuarakan kami kalau disuarakan dengan di luar negeri di alis di luar negeri dan di luar negeri di luar negeri di luar negeri Mampu melakukan Ketika Sejujurnya Di Indonesia Ya Ya betul Haleluya Luar biasa Dalam nama Yesus internetnya Supaya jalan lagi Saudara kekasih Sebentar ya Ibu Linsi Udah gak tahan Nanti mumpung Abi masih disini Jadi saudara kekasih Seorang polisi, penegak hukum Hamba Tuhan, umat Tuhan Satu hari akan mempertanggungjawabkan Apa yang kita lakukan Di hadapan Tuhan Ya kalau polisi kan disumpah Di bawah Al-Quran Atau Al-Kitak untuk menjalankan hukumnya Sebagai anak Tuhan Kita akan mempertanggungjawabkan Sebagai hamba Tuhan Akan mempertanggungjawabkan Apa yang kita lakukan Di dunia ini Ya jadi kembali lagi Saya juga bukan merasa lebih baik Saya berusaha baik Saya melakukan yang terbaik Ya karena semuanya karena kasih dan anugerah Oke Seambil kelihatannya Abi sudah lewat Terima kasih Disini ada Sri Kandi dari Florida Tidak Saya persilahkan Lince Haleluya Sudah kayak tante-tante ya Oke tadi Saya menyimak sejenak Dari Abi ya Mengenai media Ada yang bilang media itu banci Benar sekali Bukan hanya banci Sudah tidak punya kemaluan Kompas.com Kompas media Indonesia Apapun media di Indonesia Sudah tidak punya kemaluan Bukan lagi banci Shame on you Ya biar aja dia malu Udah gak punya kemaluan Jadi udah gak malu sama sekali Yang pertama mereka ini Bukan media Media masa Media Indonesia Dimanapun ya di Amerika juga Bukan lagi memberitakan Apa yang benar Tetapi sudah menjadi Propaganda Alat untuk propaganda Pihak-pihak tertentu Dalam hal ini Kompas Media Indonesia Suara apa itu Siapa lagi Apa namanya Media-media Atau koran-koran Indonesia Saya sudah lupa Itu dipakai Untuk pihak Dari Oleh pihak-pihak tertentu Untuk propaganda mereka Jadi bukan lagi Mereka memberitakan Hal yang berimbang Hal yang seimbang Sudah tidak ada Keseimbangan Siapa yang majority Siapa yang majority Itulah mereka yang Memenang di media Sama halnya di Amerika Di Indonesia Di Amerika Dimanapun sama Ya Itu Media sudah menjadi Alat Propaganda Untuk pihak tertentu Untuk kepentingan Dan agenda Seseorang Agenda seseorang Bukan hanya Satu pihak Media bukan lagi Sebagai pemberita Kebenaran Tapi propaganda Ya Itu makanya Media-media Indonesia Kompas yang terbesar Ya Ada yang bilang Media itu banci Media Bukan banci Media sudah Tidak punya Kemaluan Ya Pokoknya Duit Mengenai media Ini kok ada Sounding ya Coba ambilkan ini Tripod Yang 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 berikutnya Mengenai Abdul Abdul Soma Yaya Waluni Kalau saya Lebih setuju Ya Kita berdoa Supaya Orang-orang Ini Benar-benar Ditangkap Tuhan Bukan Cuma Ditangkap Oleh polisi Atau dipenjara Tapi benar-benar Dipenjara Oleh Tuhan Amen Lebih hebat lagi Kita juga harus bisa Mendoakan mereka Bukan menyumpahi mereka Bukan hanya menyumpahi mereka Tapi mendoakan mereka Supaya mereka Ditangkap Yesus Dipenjarakan Oleh Yesus Dan biarkan Tuhan Yang Memberikan Keadilan Ya Muhammad Kace Mengenai Pak Kace Tuhan sudah memberikan Kuasa Kekuatan Kepada Pak Kace Dan Pak Kace Pasti bisa melalui Karena dari Pak Kace Dari hal Seperti Pak Kace Apa yang Pak Kace Alami Kita mesti ingat Satu Pak Kace Melahirkan Seribu Pak Kace Di Indonesia Seribu umat Jadi jangan khawatir Kita tidak perlu Kita tidak perlu Merasa Aduh kasih Hanya Pak Kace Tidak Bukan Justru Kita harus Menguatkan Pak Kace Kamu sudah Dikuatkan oleh Tuhan Kamu pasti Bisa melampaui Ini Ini hanya Cobaan Pak Kace Seperti Ayub Seperti Ayub Yang dihancurkan Kehidupannya Tapi Nyawanya Tidak Bisa Disentuh Oleh Satu Pak Kace Akan Melahirkan Seribu Pak Kace Di Indonesia Jadi Harusnya Kita berbangga Kita punya Pak Kace Satu Saifuddin Ibrahim Dua tahun lalu Melahirkan 360 Saifuddin Ibrahim Amin Pak Kace Memiliki Double portion Dari Saifuddin Ibrahim Ya Kalau Saifuddin Ibrahim Bisa melahirkan 360 Berarti Pak Kace Bisa melahirkan 720 Orang-orang Seperti Pak Kace Jadi ini adalah Kebangkitan Murtaddin Jangan khawatir Kita mesti bangga Kita mesti bangga Sebagai Kristen Kita kuat Ya Kita kuat Seberapapun Yang Pak Kace Alami Sampai dikasih makan Tai Dijejali Tai Bukannya kasih makan Ya Tapi Dijejali Tai Dijejali Kotoran Manusia Dia tetap Tidak Menyangkal Imannya Kepada Bistur Itu yang luar biasa Ya Lid Lid Sebentar nih Pak Saifuddin Ini bersama kita Ada Ses Julia Grace Dari Belanda Dari Belanda Silahkan Ses Julia Grace Ya Sorry Saya lagi Patuh Maaf Maaf Oke Saya tunjukin Muka saya Sebentar Oke Ya Ya Salam Salam Pastor Salam Pastor Ya Pastor Saifuddin Cuma Saya Menanya Dulu Abi Artinya Apa Saya Orang Awam Saya Nggak Ngerti Bahasa Arab Artinya Bapak Artinya Pendeta Juga Oh Gitu Ya Pak Saya Setiap Kali Bila Abi Abi Saya Nggak Ngerti Puji Tuhan Kita Bisa Bertemu Saya Pernah Telepon Abi Satu Kali Oh Ya Itu Saya Pak Baik Bu Julia Apa Pergerakan Terakhir Bagaimana Bu Julia Grace Ada Yang Ada Saya Saya Disini Saya 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 Bukan Sarjana Hukum Saya Esteler S1 Enggak Esteler Doang Saya Hubungi Amnesty International Udah Berapa Kali Saya Hubungi Kesana Saya Tunggu Aja Jawabannya Dan Saya Baru Dapat Kabar Dari Parlemen Di Partai Yang Namanya Partai For Freedom Di Saya Masuk Kesana Ke Mereka Terus Nanti Kita Mesti Berdoa Saja Supaya Akan Didebat Di Parlemen Kita Berdoa Supaya Semua Bisa Terbuka Tidak Ada Satu Yang Tertutup Lagi Saya Percaya Itu Kalau Sampai Masuk Parlemen Berarti Ada Wartawan Yang Paling Banyak Yang Nonton Kita Ya Kita Berdoa Tadi Yang Tadi Saya Kirim Ke Pak Tony Dalam Bahasa Belanda Tapi Saya Tanya Google Tapi Saya Percaya Ada Mujisa Tuhan Akan Terjadi Sudah Cukup Pak Saifuddin Orang Orang Kristen Itu Udah Ditekan Udah Ber Puluh Tahun Sekarang Waktunya Untuk Kita Bertindak Haleluya Saya Percaya Itu Ya Pak Luar Biasa Saya Dari Kecil Saya Kristen Saya Saya Bangga Dengan Orang-orang Yang Bilangnya Murta Dini Karena Orang Kristen Dini Banyak Bawa Jiwa Untuk Tuhan Cuma Menyanyi Di Geraja Puji Tuhan Haleluya Keluar Aku Lupa Tapi Kalau Orang Murta Itu Luar Biasa Lupa Saya Bangga Saya Bersyukur Tuhan Banyak Murta Terjadi Yang Membawa Jiwa Jiwa Yang Saya Dengar Dua Juta Satu Tahun Itu Luar Biasa Terima Kasih Pastor Abie Abie Kenapa Ibu Julia Grace Hatinya Ikut Ikut Bersama Kita Dia Dia Dari Ambon Dia Tahu Kasusnya Di Ambon Luar Biasa Dia Pernah Ketemu Atau Bagaimana Gendangan Ibu Yang Lagi Hamil Di Black Perutnya Wah Itulah Makanya Walaupun Dia Bukan Seorang Hambat Tuhan Atau Itu Tapi Hatinya Di Sana Tuhan Akan Pakai Siapa Saja Untuk Bergerak Semuanya Ya Wow Ada Sedikit Api Mau Bicara Dengan Sebentar Sebelum Saya Lempar Ke Yang Lain Ya Terima Kasih Bu Yulia Spirit Yang Diberikan Kepada Kami Kaum Murktadin Ya Semuanya Bukan Karena Itu Tetapi Lebih Dari Semuanya Karena Kekuatan Yang Berlimpah Limpah Yesus Dari Tuhan Bukan Dari Kami Kesadaran Membaca Firman Tuhan Ini Menyebabkan Kami Bahwa Pertumbuhan Gereja Indonesia Ini Terlalu Lambat Tidak Cepat Itu Sebabnya Apapun Yang Terjadi Panggilan Tuhan Ini Kita Harus Bersyukur Ada Laki Mk Gina Dan Diejek Karena Yesus Kristus Karena Menginjil Di Indonesia Nah Hal Inilah Yang Yang Membuat Kami Tetap Berjuang Memang Cukuplah Saifuddin Ibrahim Yang Menderita Dan Dihina Diejek Selama Ini Tetapi Lala Anifan 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 Saya Kudu Ibrahim Yang Dihina Dan Diejek Karena Penisahan Agama Jadi Mereka Panggah Sekali Kalau Bisa Memenjarakan Orang Kristen Mereka Mencari-carinya Dan Berusaha Sedemikian Rupa Untuk Menangkap Orang-orang Itu Dan Mereka Setiap Hari Mencari-cari Bagaimana Menghancurkan Kekristenan Mereka Angkur Kris Di Seluruh Indonesia Ini Oleh Karena Itu Kita Harus Berjuang Sabar Tabah Di Dalam Menghadapi Apapun Penghinaan Yang Dilakukan Ini Ini Luar Biasa Di Indonesia Ini Hatinya Tidak Cukup Mereka Akan Membuat Undang-undang Untuk Menghancurkan Lagi Orang-orang Kristen Tapi Saya Percaya Kalau Matahari Itu Sudah Terbit Tidak Ada Yang Bisa Menahannya Kalau Injil Diberitakan Di Seluruh Indonesia Ini Maka Tidak Ada Yang Bisa Menghentikan Penyebaran Injil Di Indonesia Lebih Daripada Itu Kecanggihan Teknologi Youtube Ini Akan Membuat Mereka Tunggang Langgang Sehingga Mereka Yang Berpikir Sehat Yang Otaknya Cerdas Pasti Masuk Kristen Nah Itulah Yang Membuat Kami Tambah Semangat Hanya Bagaimana Orang-orang Para peninjil Ini Kita Imunisasi Gitu Kita Kasih Vaksin Vaksin Anti Takut Jadi Itu Itu Sebabnya Kami Tunjuk Pastor Tony Bastaman Yang Memang Berani Membantu Saifuddin Ibrahim Membantu Saya Di Dalam Negeri Tolong Untuk Menyuarakan Lebih tajam Sehingga Banyak Wartawan Banyak Berita Di seluruh Dunia Ini Agar Pemerintah Indonesia Berpikir Ulang Atau Mencabut Undang-undang Atau Pasal Penisahan Agama Ini Jangan Dipakai Lagi Terima Kasih Di poin ini Kami kan Tidak Melangkahi Lawyer Yang resmi Dan Koordinator Nanti Kalau memang Harus Saya sendiri Orangnya Gaptek Broken English Tapi Kalau Tuhan Suruh Mengadukan Ini ke Ham Internasional Atau PBB Pasti Tuhan Akan Perlengkapi Kami Karena Ini Kalau Kepres Itu Hanya Dibicarakan Tapi Finalnya Apakah Itu Bentuk Jep Pengaduan Kalau Bentuk Jep Pengaduan Kan Itu Rana Yang Harus Saya Pelajari Juga Dan Saya Akan Koordinasi Dengan Ahli-ahli Hukum Di Sini Mumpung Di Sini Ada Pak Hairul Anwar Karena Pak Hairul Anwar Salah Satu Narasumber Ada Di Sini Tolong Sabar Pak Aritonang Sama Pak Sur Wiatto Ini Ada Yang Ejan Satu Ya Ya silahkan Salam Abi Salam semuanya Semua sehat Semuanya sehat Sehat Puji Tuhan Pak Ya puji Tuhan Bersama Yesus Luar biasa Di luar Yesus Kita pasti Binasa Itu Iya Kalau saya Ditanya Gimana kabarnya Luar biasa Bersama Yesus Dan tinggal Di dalam Yesus Di luar Yesus Kita gak bisa Berbuat apa-apa Pasti Binasa Makanya Kalau orang cerdas Udah Udah milih Yesus Ya Tapi Ya Ya puji Tuhan Ya Ini Saya itu seneng Tadi Ditelepon Apa Brotherku ini Pak Tony Bastaman Saya baru pulang Dari Kebun Kebun Saya sekarang Berkebun terus Karena puyeng Lihat Lihat orang-orang ini Pada bertengkar Sendiri-sendiri Saya dulu seneng Bertengkar Sekarang Lihat orang Bertengkar itu Ngeri Tapi sekarang Sudah adem-adem Gini saya mau masuk Lagi Ya tapi Saya gak seneng Bertengkar Saya seneng Yang adem-adem Bertengkar Bagaimana Pak Pak Tembel Perjuangan Anda Kaitakan di Luar negeri Jelas Memperjuangkan Memperjuangkan Hak asasi manusia Internasional Bagaimana Di bidang Anda sendiri Apa Saya ya Kepinginnya Undang-undang Apa Penistaan agama Ini gak ada Itu kan Cuman Supaya yang satu Itu untung Yang satu Itu buntung Iya dong Gak bisa Gak bisa Isilah pertama Ketahuan Ketuhanan yang Maha Esa itu Tuhan orang lain Itu banyak Iya Pak Enggak Jangan Dicampur Adukan Seperti ini Negara-negara Agama-agama Saya dari luar negeri pun Keliling Gak ada Disana Dicampur Adukan Bahwa Yang ada Di Indonesia Ini Makanya Sampai politik-politik Itu membawa-membawa Agama Gak usah Agama itu Tidak bisa menyelamatkan Keselamatan Hanya ada Di dalam Satu nama Yaitu Yesus Kristus Amen Amen Iya Kita Indonesia ini Kepingin aman Dari Sabang Sampai Merauke Sebetulnya Saya juga Kepingin Kepingin Apa Indonesia ini Kayak di luar negeri Gitu loh Kalau Soal Urusan Agama Ageman Itu pribadi Lepas pribadi Gak usah Kamu tanya Agama apa Agama si A Si B Si C Orang Semakin beragama Semakin membenci Satu dengan yang lain Untung Kristen Kristen itu bukan agama Kristen itu Gaya hidup Yang mencerminkan Kristus Amin Saya dulu Coba Saya Menci satu Dengan yang lain Tapi Setelah Saya jadi Kristen Kasihlah Sesamamu Seperti Mengasih dirimu Sendiri Itu keren 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 Begitu Saya cuman Berdoa Di sini Berdoa Apalagi Kalau ada Yang sekarang Bersuara Kayak gini Saya Berharap Pemimpin Pemimpin Indonesia Ini Telinganya Itu terbuka Semua yang Tertutup Selubungnya Itu juga Terbuka Kita itu Mikir Nanti Anak cucu Kita Ya kalau Kita berani Anak cucu Kita Besok Bagaimana Titis-titisan Panah Gitu Ini Darahnya Halal Ini Kalau kita Sudah Berani Mati Tapi Anak Cucu Kita Yang Kita Perjuangkan Ya Pak Di daerah-daerah Sana Pokoknya Darahnya orang Kristen Halal Hartanya Halal Di perkosa Halal 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 Ya Ya Mas Tempel Saudara kekasih Mas Tempel ini Ya kita semua tahu Dia bekas penjahat Saulus yang Didoakan Sama gereja Dia Pernah Dicalonkan Menjadi Wali kota Kita Dioakan Jadi dia Wali kota Malang Bahkan Saya berdoa Menjadi Presiden RI Kedepannya Karena Halal Amen Kasih Satu ayat Persisimkan Saya Satu ayat Di Masmur 72 Ayat Satu Dan Dua Masmur 72 Ayat Satu Dan Dua Saya katakan Dari Salomo Ya Allah Berikanlah Hukumu Kepada Raja Dan keadilanmu Kepada putra Raja Kiranya Ia mengadili Umatmu Dengan keadilan Dan orang-orangmu Yang tertindas Dengan hukum Itu doa Daripada Salomo Yang orang paling bijaksana Di kolong langit ini Ya Ya Allah Berikanlah Kepadamu Raja Raja itu Ya Presiden Tuhan biarlah Tembil Jadi Presiden Hayrul Anwar Dan Menteri Agamanya Saifuddin Ibrahim Dan Kepada putra Raja Kepada Anak-anaknya Kiranya Ia menjadi Umatmu Dengan Keadilan Dan Orang-orangmu Yang Dan Orang-orangmu Yang tertindas Dengan Hukum Ini Jelas Perintah Dari Tuhan Tuhan Hukum Dan Belalah Orang Yang tertindas Tegakkanlah Ini Kita Melakukan Ini Bukan Mau Jadi Pak Lawan Ya Kita Enggak Merasa Benar Kita Mau Dibenarkan Jadi Mari Kita Satu Apa Kita Kalau Jika Allah Beserta Kita Siapakah Lawan Lawan Kita Amin Surahkar Siapakah Yang akan Menggugat Orang-orang Pilihan Allah Ya Kalau Kita Sudah Dipilih Mari Kita Merendahkan Diri Kita Maju Dalam Satu Suara Haleluya Masih Ada Mas Tembel Yang Mau Diitukan Ya Saya Cuman Berharap Indonesia Sudah Jangan Dicampur Andukan Pemerintah Dengan Agama Agama Itu Tidak Bisa Menyelamatkan Keselamatan Itu Hanya Ada Di Dalam Nama Yesus Kristus Untung Kristen Itu Bukan Agama Cuman Itu Kristen Itu Gaya Hidup Yang Seperti Tuhan Yesus Begitu Abi Haleluya Haleluya Abi Nggak Sendirian Abi Nggak Sendirian Ada Orang Orang Bukan Hanya Pendeta Saja Di Luar Negeri Disini Juga Ada Parit Onang Ini Tentara Yang Siap Mati Buat Tuhan Oke Amang Boleh Amang Sedikit Ya Silahkan Kedengaran Amang Shalom Amang Horas 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 Salam Pak Horas Salam 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 Semuanya Pak Tony Bulin Pak Sehpudin Abis Sehpudin Ibrahim Pak Ya Aku Ada pertanyaan Satu Pak Ada pertanyaan Satu Bagaimana Tentang Hukuman Pak KCP 21-nya Karena Saya Satu hari ini Nunggu-nunggu Belum ada Kabar Karena Ini kan Sementara Lagi jam 12 Sementara Kan Ya Jam 12 Kan Udah Selesai Waktunya Aku Mohon Penjelasan Sekitar Dari Pak Sehpudin Ibrahim Terima kasih Ya Secara Hukum Hukum Mkc Harus Bebas Hari ini Juga Ya Saya Tidak Tahu Kenapa Polisi Tidak Memberikan Berita Yang Akurat Masalah Mkc Ini Karena Berkasnya Kemarin Sudah Dikembalikan Ke Penyidik Untuk Dilengkapi Dan Dalam Waktu Satu Minggu Tidak Mungkin Penyidik Memenuhi Penyempurnaan Berkas Yang Diperlukan Oleh Jaksa Nah Hal-hal ini Harus Di Perhatikan Oleh kita Mestinya Hari ini Sudah Selesai Dan Mkc Harus Bebas Demi Hukum Jadi Mkc Harus Keluar Besok Pagi Maka Kami Menunggu Mkc Di Baris Krim Untuk Dilepaskan Dari Tahanan Itu Yang Utama Sekarang Ini Kalau Polisi Juga Tidak Lalu Menambah Tahanannya Dengan Undang Undang Apa Dengan Hukum Apa Harus Ditambahkan Kepada Mkc Tidak Tau Kenapa Karena Mkc Bukan Teroris Bukan Penjahat Kriminal Seperti Pencuri Dan Korupsi Dia Tidak Dia Jelas Sekali Bahwa Dia Melakukannya Itu Karena Menjawab Hak Jawab Memberikan Hak Jawab Terhadap Abdus Somad Dan Orang-orang Yang Selama Ini Menghina Kekrisitenan Puluhan Tahun Yang Lalu Sudah Berjalan Mereka Tetap Menisah Kekrisitenan Selama Itu Indonesia Tidak Akan Tenang Dan Akan Menimbulkan Keonaran Keoranan Yang Terus Berlanjut Sampai Kapanpun Atau Undang-Undang Penisahan Agama Ini Harus Dicabut Tidak Boleh Diberlakukan Dan Biarkan Semua Orang-orang Di seluruh Indonesia Ini Mau Ngomong Apa Tentang Agama Negara Tidak Perlu Campur Selama Manusia Itu Tidak Melakukan Kriminal Tidak Memukul Menghina Ataupun Membakar Gereja Seperti Kebiasaan Yang Mereka Lakukan Itulah Kriminal Yang Harus Dijaga Oleh Negara Bukan Ujaran Ujaran Yang Tidak Benar Itu Sementara Al-Quran Kitab Suci Orang Islam Itu Boleh Membunuh Orang Yahudi Dan Orang Kristen Ataupun Orang Apa Saja Memperkosa Juga Sepertinya Dijinkan Sepertinya Dibolehkan Itu Sebabnya Hal-hal Ini Harus Diperbaiki Dan Harus Dihentikan Undang-Undang Penisahan Agama Ini Supaya Anak Cucu Kita Tidak Mengalami Hal yang Buk Karena Undang-Undang Penisahan Agama Ini Jadi Tujuh Baru 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 Akan Umumkan Secara Resmi Berita MKC Jadi Kalau Ada Orang Yang Membuat Berita Baru Selain Dari Saya Maka Dia Itu Tidak Tidak Benar Beritanya Terima Kasih Wah Haleluya Amen Ya Sebelum Saya Kasih Kepasur Suwanto Ada Partner Saya Disini Yang Kan Maju Namanya Pak Utomo Luqman Dari Los Angeles Desorang Aktivis Yang Apa Yang Sempat Memasukkan Beberapa Kasus Seperti 98 Beberapa Kasus Juga Dia Masukkan Kasus Ahok Juga Nah Oleh Karena Itu Apa Namanya Biarlah Mas Pas Agus Kalau Mas Utomo Masuk Dimasukkan Dulu Karena Dia Mau Kerja Jadi Saya Minta Diperkenalkan Mas Utomo Anda Mau Pergi Kerja Sebentar Ini Kami Disini Ada Abi Ada Silahkan Kak Utomo Ibu Linsi Dengar Ya Silahkan Kak Utomo Ya Apa Apa Jadi Mesti Apa Ya Jadi Kembali lagi Saya Memperkenalkan Aja Supaya Media Tahu Bahwa Kita Sedang Gerak Dengan Apa Namanya Dengan Apa Kita Sudah Ditonjok Bukan Ditonjok Sama Abi Ditonjok Untuk Menyuarakan Bahkan Kalau Perlu Kita Akan Ke Internasional Amnesty Dan Apa Namanya Dan PBB Ya Untuk Dua 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 Kasus Pelanggaran Berat Yaitu Pemukulan Dan Melumuri Tai Kalau Lapor Pemukulan Banyak Orang Lapor Ke PBB Ke Internasional Amnesty Itu Ya Banyak Orang Dipukulin Dimana Mana Tapi Kalau Dilemparin Apa Dimasukin Tai Itu Belum Saya Dengar Itu Yang Akan Membuat Yang Akan Membuat Dunia Mereka Akan Melihat Kalau Nanti Berupanya Pengaduan Tentunya Kita Harus Pakai Surat Resmi Ya Saya Tidak Akan Sendiri Saya Yang Ditonjong Nanti Utomo Juga Sebagai Aktivis Pasti Akan Mendukung Karena Kita Harus Semuanya Arsip Harus Di Dalam Bahasa Inggris Dan Lain Sebagainya Jadi Dua Poin Ini Pertama Ya Momentumnya Dan Pasti Nanti Akan Kita Di Interview Sama Mereka Bahwa Hak Asasi Manusia Ini Bukan Kasus Ini Aja Ya Tapi Ini Momentum Yang Luar Biasa Ya Momentum Yang Luar Biasa Akan Dimunculkan Dan Nanti Kita Kita Lihat Banyak Saya Juga Bukan Expert Saya Ditonjok Aja Ditunjuk Jadi Ini Nanti Kita Lihat Kesananya Berupa Satu Paket Kasus 98 Apa Namanya Kasus 98 Kasus Gereja Ijin Gereja Dan lain Sebagainya Jadi Sebelum Anda Berangkat Kerja Ada Sesuatu Pak Abi udah Kenal ya Pak Utomo Sudah Ketemu di Pak Esrom Oh 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 Yang Kita Makan 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 Di Buffet Pak Oh Oh Iya Tapi Dia bukan Pendeta Tapi Dia Kepalanya Pendeta Indonesia Seluruh Dunia Terima 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 Jadi Apa Tiga Hari Lalu Saya Coba Hubungin Salah Satu Bekas Kongres Atau Sekarang Masih Kongres Semen Enggak Saya Saya Rasa Masih Cuma Saya Belum Dijawab Karena Saya Pernah Dihubungi Oleh Meliau Pada Waktu Kasus Ahok Di Penjara Dia Text Message Saya SMS Saya Udah Coba Hubungin Tiga Hari Lalu Tapi Belum Dapat Jawaban Kami Ada Salah Satu Planning Yang Mungkin Untuk Membuat Kasus Ini Agak Naik Di Amerika Yaitu Kami Sedang Buat Poster Buat Spanduk Dua Meteran Kulisannya Free MKC Nah Itu Kita Mau Kasang Waktu Ada Di Nanti Kita Kan Mau Ke Washington D.C Kita Beberapa Orang Mau Foto Di Depan White House Untuk Kita Viralkan Lewat Medsos Gitu Sedang Kami Buat Gitu Nah Itu Planning Sedangkan Yang Untuk Yang Lain-lain Untuk Menghubungi Media Dan Lain Sebagainya Masih Menunggu Surat Yang Bahasa Inggris Itu Saya Sudah Dapat Bahasa Indonesianya Nanti Minta Tolong Boleh Kita Harus Ditranslate Bahasa Inggris Kalau Sudah Ada Surat Bahasa Inggris Itu Nanti Kita Sebarkan Ke Semua Channel Surat Kabar Di Amerika Serikat Yang Kita Tahu Kita Bilang Bisa Nggak Diadakan Kayak Seperti Press Conference Press Release Dan Selain Sebagainya Tapi Yang Langkah Yang Paling Dekat Ini Kami Sedang Buat Spanduk Free MKC Gitu Ya Di Poin Ini Kenapa Di Poin Ini Pak Wut Kan Ini Suratnya Delapan Lembar Surat Respirah Oleh Karena Itu Kan Mereka Kan Busi Tapi Itu Kronologis Resmi Dari Surat Resmi Ditanda Tangani Bahkan Nanti Kalau Di Inggris Akan Lebih Singkat Pak Karena Kan Antara Indonesia Di Inggris Kalau Inggris Itu Lebih Compact Translation Daripada Indonesia Jadi Itu Akan Pendek Betul Maksud Saya Kita Bikin Surat Sendiri Satu Lembar Atau Dua Lembar Menyingkatkan Itu Dilampirkan Baru Bergerak Dan Ibu Linsi Juga Banyak Sudah ke Murtadin Internasional Kita Bergerak Dalam Segala Aspek Hanya Untuk Satu Supaya Perjuangan Kita Belum Selesai Kita Sudah Di luar Negeri Perjuangan Kita Belum Selesai Dan Kita Tetap Ngitungkan Orang Yang Ini Wow Masih Ada Mas Mau Pergi Kerja Ya Itu Aja Jadi Segera Kita Buat Itu Dan Saya Juga Coba Akan Terus Ini Apa Contact Yang Kongresmen USA Itu Saya Mungkin Tari siang Saya mau Telepon Saya cari Tahu Kenapa Belum Dijawab SMS Saya Gitu Dan Siapa Tahu Juga Nanti Bergulir Kita Tahu Lagi Yang Lain-lain Kongresmen Yang Di Los Angeles Dan Sekitarnya Saya Pikir Itu Saya Permisi Dulu Ya Terima kasih Mas Hari Ini Juga Ada Pastor Aldo Sialan Dari Philadelphia Dia Banyak Menolong Masyarakat Indonesia Dan Dia Juga Banyak Channel Tapi Dia Ada Di rumah Sakit Mungkin Ada Anak Atau Istri Sedang Ada Di rumah Sakit Nggak Bisa Bergabung Oke Semangat Terus Thank you Mas Ud See you Oke God bless Ya Haleluya Puji Nama Tuhan Terima kasih Wow Abik You are not alone Anda tidak sendirian Ya gaung Anda sudah Besar Tapi akan Lebih bergaung Lagi Bergaung Lagi Pak Suwanto Pak Suri Suwanto Ada yang Mau disampaikan Pak Silahkan Silahkan Ada Dengar Dengar Ya Dengar Oke Shalom Pak Shafuddin Pak Tony Ibu Linsi Dan semua Terima kasih Sekali Saya tuh Sebenarnya punya Kritik 2-3 hari Lalu Di konten Saya Jadi ini Mohon Didengarkan Jangan kuping Panas Saya ada Tiga kritik Disitu Saya bilang Tiga Titik Kritis Tim Pengacara MKC Jadi Saya singkat Yang pertama Memang Kita Agak Lemah Menangani Media Jadi sejak Awal Kita harus Harus Mengundang Media Mainstream Seperti Kompas Kita kurang Yang kedua Tim pengacara Terlalu Kekil Jadi Usulan Saya harus Diperbesar Karena Pengadilan MKC Pengadilan MKC Ini Harus Menjadi Satu Pembelanya Excellent Ini kan Satu Peluang Yang besar Bagi Umat Kusten Untuk Membela Dan Untuk Mengubah Undang-Undang OHP Pasal 156A Oleh Karena Itu Diusahakan Kita Perkara Ini Artih Jadi Trager Untuk Diskursus Dalam Negeri Maupun Luar Negeri Tentang Pasal Yang Mencekam Tersebut Yang Ketiga Tentu Diperlukan Perbesaran Perkuatan Dari Tim Pengacaranya Ini Terlalu Kecil Untuk Sebuah Pembelan Yang Besar Dan Harus Ada Seorang Atau Dua Orang Yang Menangani Humas Atau Pers Ini Perkara Besar Tidak Tidak Mungkin Seorang Tony Basta Men Harus Menerjemahkan Harus Ada Tim Untuk Menerjemahkan Itu Jadi Pak Tony Sebagai Toa Di Internasional PR Itu Jadi Oleh Karena Itu Saya Sebetulnya Mengustulkan Pak Saifuddin Harus Ini Dengan Rendah Hati Saifuddin Harus Bebas Dari Friksinya Dan Harus Berrekonsiliasi Dengan Ya Teman-teman Untuk Pasti Dalam Waktu Yang Sangat Tingkat Ini Harus Mengumpulkan Dana Karena Dana Ini Cukup Besar Karena Dana Untuk Perkuatan Untuk Kru yang Lebih Besar Itu Kita Perlu Belum Lagi Nanti Kalau Disana Ada Demo Kita Perlu Kontra Demo Jadi Dana Ini Menjadi Isu Utama Menurut Saya Jadi Usulan Saya Monggo Pak Pak Saifuddin Marilah Rekonsiliasi Karena Anda Adalah Kau Yang Fenomenal Jadi Jadi Harus Berbesar Hati Agar Seperti Paul Kita Rekonsiliasi Untuk Damai Kalau Mau Berantem Setelah Perkara MKC Selesai Kita Berantem Lagi Jadi Itu Himbohan Saya Karena Perkaranya Besar Dan Kalau Sudah Kompak Saya Ikut Terjun Boleh Saya Seorang Profesional Di komunikasi Jadi Waduh Ini Parah Seharusnya Kita Dari Awal Punya Jibir Yang Bicara Dengan Pers Arab Bicara Pers Pancis Seperti Itu Seperti Itu Usulan Saya Mudah Diterima Terima kasih Ya Terima kasih Oke Ya Salam Ya Ada Yang Ada Mau Comment Ya Saya Sudah Dibu Banyak Untuk Minta Buat Cara Ya Memang Ini Kasus Ini Kasus Permintaan Banyak Orang Dan Ini Pesan Tertentu Dari Pejabat Besar Sehingga Melanggar Banyak Di Dalam Sejak Penangkapan Sampai Pada Sejak Awalnya Di Perintah Nanti Nanti Sampai Sampai Pada Tanggal 27 Mungkin Baru Saya Sampaikan Hal Ini Apa Yang Saya Danti Sedang Menyiapkan Jadi Belum Bisa Saya Sampaikan Sekarang Kemudian Menambah Pengacara Itu Akan Saya Umumkan Tanggal 27 Itu Karena Besok Bagaimana Keadaan MAC Apakah Bebas Atau Tidak Dan Bagaimana Menghadapi Strategi Kedepan Itu Besok Kami Rumuskan Kembali Jadi Itu Pak Terima Kasih Ya Buat Pasur Iswanto Tadi Anda Bilang Bahwa Saya Tua Di Luar Negeri Di Amerika Di Eropa Di Australia Itu Tidak Ada Penistaan Agama Blaspheming Law Itu Tidak Kalau Kita Bericara Blaspheming Law Mereka Tidak Mau Bahkan Sebel Akhirnya Ya Karena Yang Ada Diketawain Pak Diketawain Kalau Kita Ngomong Diketawain Dan Negara Sari Ya Kita Terangkan Secara Singkat Terangkan Ini Realitas Yang Barbar Sekali Maksud Saya Memang Dia Ditangkap Kasus Ini Tapi Penekanannya Kita Di Hak Asasi Manusia Dan Itu Bukan Saya Tidak Mau Saya Ada Channel Khusus Penginjilan Saya Di Beberapa Channel Ini Hanya 10 15 Subscribe Tidak Jadi Masalah Yang Penting Semua Orang Tahu Supaya Clear Juga Saya Bukan Klarifikasi Tuhan Yang Akan Klarifikasi Saya Dari Dulu Saya Tidak Mau Inform Dengan Uang Kedua Tentu Tentu Tidak Tidak Senang Ada Pro Dan Kontra Terima kasih Tadi Kritik Karena Kita Dengar Kritik Juga Tapi Mari Kita Lihat Kelemahan Kita Bantu Bantu Dengan Porsi Kita Masing Masing Kita Berbicara Dirana Masing Masing Kan Jadi Enak Tubuh Kristus Karena Kadang-kadang Orang Berbicara Yang Bukan Rananya Mereka Supaya Kita Fokus Kepada Apa Apagilan Kita Masing Masing Anda Bisa Lihat 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 Kelemahan Dari Abi Saya Pun Bukan Pro Dengan Abi Saya Teman Sahabat Tetapi Bukan Saya Belain Abi Tidak Boleh Istri Saya Pun Kalau Saya Tegur Mama Saya Tegur Walaupun Tetap Mama Saya Kan Keadilan Itu Harus Begitu Tetapi Kita Lihat Abi Ini Koordinator Kurang Atau Lebihnya Abi Sudah Dihitukan Apa Sudah Sudah Ditujuk Dan Itu Tanggung Jawab Yang Berat Tentunya Tidak Tidak Mudah Bagi Abi Bukan Saya Belain Tidak Mudah Pressure Dari Sana Dari Sini Belum Iblis Juga Menunggangi Pemecah Belah Kita Tidak Mau Tujuk Siapa Tapi Mari Setuju Dengan Rekonstilasi Harus Ada Berbicara Di Masing Fokus Kita KC Saja Dulu Soal Itu Mulai Kita Buang Dulu Mungkin Mudah Mudahan Kita Kompak Ya Betul Jadi Kalau Ada Konflik Jangan Mudah Mudahan Kita Harus Kompak Harus Saya Tidak Setuju Kita Harus Kompak Jadi Kalau 2024 Terlalu Cepat Kalau Jadi Capres 2028 Hanya Hal Leluy Kalau Ada Konflik Pasti Ada Konflik Tapi Jangan Jadikan Konflik Yang Kecil Di Perbesar Justru Kalau Kita Memiliki Konflik Yang Besar Kita Harus Perkecil Yang Masing-masing Harus Bisa Menahan Diri Kita Kan Oda Orang Dewasa Semua Sudah Di Atas 21 Tahun Sudah Bisa Beli Wine Kalau K Grocery Jadi Kita Harus Bisa Mengendalikan Diri Paling Tidak Mengendalikan Diri Sendiri Sebelum Kita Bisa Mengendalikan Orang Lain Mulai Dari Diri Kita Tadi Kan Siapa Abi Pak Hairul Anwar Mengatakan Kalau Gereja Ini Mandur Gereja Udah Nggak Berfungsi Gereja Justru Mempermalukan Diri Sendiri Sorry Sorry Tse Gereja Sudah Mempermalukan Diri Sendiri Mengenai Agama Yang Dibela Mengenai Agama Yang Dibela Kalau Ada Agama Yang Dibela Itu Berarti Agamanya Lemah Kalau Agamanya Lemah Berarti Tidak Bisa Membela Umatnya Lalu Ngapain Membela Membela Masih Ada Di Agama Yang Lemah Yang Tidak Bisa Membela Umatnya Yang Tidak Bisa Menyelamatkan Agama Tidak Bisa Menyelamatkan Anda Hanya Yesus Yang Bisa Menyelamatkan Anda Itu Agak Kalian Dimanfaatkan Ini Orang Dimanfaatkan Oleh Agama Kenapa Kita Nggak Manfaatkan Agama Untuk Menyatukan Bangsa Ketuhanan Yang Maha Esat Bukan Berarti Untuk Satu Agama Untuk Semua Agama Terlalu Terlalu Bodoh Kalau Mengartikan Ketuhanan Yang Maha Esa Itu Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Klaim mereka Kan Itu Itu Aduh Tolong Dikencengin Dulu Kolornya Jadi Naikan Dulu Yang Pake Ikat Pinggang Yang Benar Pake Topik Yang Benar Yang penting Sekarang Ini Kita Benar Katanya Pak Siapa Tadi Suri Swanto Itu Semua Rekonsiliasi Semua Kita Saling Bergandengan Tangan Iblis Iblis Memang Tidak Suka Kalau Kita Satu Tubuh Kristus Makanya Saya Tidak Pencah Belah Begini Makanya Saya Tidak Peduli Kalau Ada Perpecahan Perpecahan Biarkan Mereka Urusi Saya Mau Melihat Yang Sama Terus Ber Ber Pergesekan Arus Terjadi Itu Di Alkitab Tapi Biarkan Saling Menajamkan Besi Menajamkan Besi Manusia Menajamkan Tersama Kita Dituntut Di hadapan Tuhan Kasian Alam Musuh Kese Ini Jemaat Saya Sahabat Saya Teman Kita Sahabat Kita Saudara Kita Karena Kita Sudah Satu Darah Yaitu Darah Yesus Mas Di gereja Kan Nyanyi Kau Saudar Aku Kau Sahabat Ku Pren Bukti Kita Ini Satu Tubuh Kristus Satu Tubuh Kristus Satu Sakit Sakit Semua Malekat Di belakangnya Ngomong Gini Pret Plek Efek Solusi Fair Yang Ngomong Kalau Nyanyikan Satukanlah Dompet Kami Wah Pak Tony Sesat Itu Dipisah Para Rasul Satukan Dompet Kami Bukan Hati Kami Aja Belum Tentu Hatinya Juga Bersatu Kalau Bersatu Kan Mari Kita Proses Tapi Ngomong Ngomong Saya Curiga Bisa Kita Sekalian Fundraising Buka Kantong Pak Persis Fundraising Itu Perlu Pak Gimana Kita Sekalian Fundraising Saya Itu Menghimbau Askri Askrindo Pak Manubulu Menjadi Lumbung Lumbung Domasti Itu Fundraising Sekalian Malam Ini Boleh Silahkan Mengumpulkan Dana Rekening Yang Harus Saya Tampilkan Ini Siapa Ketualnya Polisi Polisi Konsultasi Polisi Konsultasi Kalau Saya Rekening Saya Nggak Punya Rekening Indonesia Saya Bukan Orang Indonesia Lagi Kalau Konsultasi Itu Bahasa Jawanya Konsing Usul Konsing Atasi Malang Tenang Jadi Rekening Siapa Yang Harus Kita Tujukan Untuk Masyarakat Indonesia Mungkin Kerekening Ada Rekening Saya 6580 670 715 BCA Itu yang BCA BCA 6580 6580 6580 6580 670 715 715 Ya 6580 670 715 Ya Atas Namanya BCA Abraham Ben Moses Abraham Oh Ben Moses Yang Dikirimi Bu Kemarin Oke Ini akan saya tampilkan Ya biarlah dalam hal ini Ibu-ibu pendahara sekretaris Saya mau fokus aja Betul Yang Soal PR ya Oke Oke Bentar Buat kawan-kawan Yang ada di Indonesia B B B Ben 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 Bravo Eko November Ya Tunggu saya edit dulu Ya Tuhan mengasihi Orang-orang yang memberi Dengan Suka cita Ya Dengan Suka cita Diar Diberkati Oke Mempertanggungi Semuanya Moses 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 Wow luar biasa Anda dari Belanda I'm so excited Nanti ini dari Malang Ya nanti konsumsi Dari Mbak Mi Tempel Edan Ciwi Meta Ini benar ya Oke Kawan-kawan yang menyaksikan Dukungan dana Untuk kasus Pak KC Mohon ditujukan kepada Ke BCA 658 0670 715 Atas nama Abraham Bin Moses Karena saya pribadi sudah mengirimkan Kepada Kepada account ini Account saya yang berikutnya Transferan saya yang berikutnya Belum sampai Ini Pak Tanggal 28 Baru sampai Ya Untuk internasional Bentar Untuk Untuk kawan-kawan yang ada di internasional Saya akan sampaikan Melalui Ini ya Melalui Oke Untuk yang ada di internasional Untuk yang ada di luar Indonesia Bisa langsung Bisa langsung Klik Paypal I.D.mi S.W.I.F.M. Group Dengan pesan M.K.C Buat kawan-kawan yang ada di internasional Di Indonesia Masuk melalui Paypal.me S.W.I.F.M. Group Dengan pesan S.M.K.C Abi itu siapa Di belakang Golda Meir Golda Meir Banyak Ini Kata Jai Mbak-mbaknya Aduh Aku mulai Bekali Ada teman Arab juga Yang baru Saya baptis Kemarin Halo Di mana Onta Boleh Yang Ngomong Arab Mediasor Di Amerika Dalam waktu Dekat ini Rencananya Oke Mengenai Keterbukaan Rekening Nanti Abi akan Menyampaikan Kepada saya Berapa yang Sudah terkumpul Tapi mungkin Tidak saat ini Mungkin setiap Minggu Kita ada Upgrade Kita ada Update Yang terkumpul Berapa yang Terkumpul Kalau di WAFM Kita ada Laporan per Tiga bulan Aktivitas Keluar Masuknya Dana Nah Karena Ini Kasus-kasus Yang sedang Trendy Kasus yang Lagi Hot Mungkin kita bisa Update Perminggunya Bagaimana Karena ini Pengadilannya Lebih cepat Satu dua bulan Jadi Tiap Minggu Bagaimana Abi Kalau kita ada Update Karena ini Permintaan Dari publik Untuk update Berapa yang Berkumpul Boleh saya Sedikit Ngomong Saya minta Abi dulu Saya Bagi Ya Ya Kalau Saya Saya terbuka Dengan Febri Dan Mamanya Dengan Ini Mereka tahu Semua Pengeluaran Saya Dan Uang yang Masuk Karena Saya print out Semuanya Tidak ada yang Saya sembunyikan Sedikit pun Mereka tahu Semuanya Ini Karena Kami Ada Di Dalam Negeri Muhammad KC Pun Mau Dimasukkan Ke TPPU Tingkat Pidana Pencucian Uang Itu Tidak Bisa Mereka Dikejar Terus Itu Sebabnya Nomor Rekening Saya Dipakai Untuk Membantu MKC Ini Istrinya MKC Datang Dengan Saya Berlibur Hanya Semalam Sampai Besok Pagi Jadi Besok Pagi Mereka Sudah Sudah Keluar Jadi Apa Yang Dienginkan Oleh Saudara-saudaraku Mungkin Buka Pekening Seperti Itu Tidak Bisa Dipenuhi Oleh MKC Apa Namanya Anak Dan MKC Jadi Itu Alasannya Jadi Bukan Tidak Mau Buka Saya Juga Berkesiku Karena Membuka Rekening Ini Itu Nama Saya Jadi Begitu Karena Saya Ini Sedang Adalah Koordinator Untuk Muhammad Tetapi Saya Berani Untuk Melakukan Ini Karena Untuk Membantu MKC Ya Ya Itu Silahkan Ada yang Nanya Ya Silahkan Tadi Teman-teman Dengar ya Silahkan Pak Saya Menghimbau Juga Seperti Channel Besar Seperti Pak Yusuf Manobulo Juga Mulai Mungkin Bisa Mengkoordinasi Donasi Juga Juga Saudara kita Paul Zhang Kita Lupakan Permusuhan Permusuhan Friksi sedikit Mungkin Bisa Untuk Menjadi Lumbung Salah Satu Dan Teman-teman Askrindo Itu Pak Harry Tentu Mereka Menginginkan Seperti yang Bulinci Bilang Tadi Ada Laporan Berkala Saya Kira Itu Wajar Ya Kan Tetapi Prinsipnya Saya Kira Saudara-saudara Semua Kan Mau Membantu Prinsip saya Tidak Mau Ribut Dengan Siapapun Saya Tidak Pandai Ngomong Lidah Bercampang Saya Setuju Itu Ngomong A B Tidak Tidak Itu Prinsip Saya Menjadi Orang Kristen Sampai Hari Ini Kalau Ada Yang Mengatakan Saya Bermusuhan Dengan Orang Lain Pasti Orang Lain Itu Yang Bermusuhan Dengan Saya Terima Kasih Oke Jadi Artinya Clear Kita Rekonsiliasi Dengan Semua Untuk Satu Fokus MKC Itu Wajah Saya Fokus Sekali Dengan MKC Memang Di Poin Ini Adalah Komunikasi Tapi Kadang-kadang Komunikasi Juga Harus Ada Waktunya Jangan Prematur Kita Kan Mau Tahu Ada Sesuatu Yang Not Necessary Not Necessary Itu Belum Tentu Karena Orang Itu Tidak Semua Kan A B Udah Banner Aja Diomongin Itulah Keadaannya Jadi Tolong Dewasa Jangan Pengen Tahu Pengen Want to Know Atau Negatif Thinking Berandai Anda Jangan Dulu Nanti Bisa Fitna Kalau Kita Negatif Saya Bukan Beli Nabi Siapa Aja Kalau Kita Negatif Thinking Itu Kan Udah Negatif Saya Tidak Mau Beli A Atau B Komunikasi Jangan Kalau Sudah Uang Ditabur Itu Kalau Saya Itu Makanya Saya Tidak Mau Pegang Uang Sudah Sudah Biarin Mau Dipakai Apa Sudah Itu Berkat Kalau Kita Memberipun Tangan Kiri Tangan Kanan Tangan Kiri Jangan Sampai Tahu Nanti Ada Orang Memberkati Terus Masih Kamu Harus Begini Harus Begitu Harus Begitu Tidak Persis Tapi Kalau Menyumbang Kalau Mau Menyumbang Jangan Ngatur Dan Saya Tidak Akan Di Dalam Urusan Ini Tidak Akan Saya Sokok Karena Mereka Itu Maunya Nyobok Itu Oke Si Koordinator Lampangan Kan Beda Tidak 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 Saya Gak Pernah Loh Saya Gak Pernah Begitu Ya Kita Hamba Tuhan Kita Sudah Memberi Air Susu Dibalas Air Tuba Sudah Biasa Sudah Biasa Itu Hamba Tuhan Kalau Diomongin Gendut Tidikit Wah Si Pak Tony Katanya Kebanyakan Berkat Kurus Juga Salah Juga Pulih Kurus Katanya Gak Diberkati Susah Juga Kita Ini Sama Salah Rileks Ajalah Tentang Udah Biasa Ini Bungin Pak Pastor Tony Pak Abi Gini Kalau bagi yang sudah terterak Begini Ya Toh Apa Nomor Rekening Mereka 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 Bantu Mau Enggak Itu Urusan Mereka Kan Begitu Ya Yang penting Saya tahu Abi Juga Membantu Pak Muhammad KC Begitu Gini Tidak Usah Dipermasalahkan Karena Akar Dari segala Kejahatan Adalah Cinta Uang Kan Gitu Sudah Biarin Aja Saya Percaya Abi Semuanya Ini Dengan Peduli Peduli Bener Bener Peduli Dengan Saudara Kita MKC Begitu Aja Memang Butuh Biaya Banyak Saya Mau Jual Apartemen Saya Belum Laku Sudah Dua Bulan Ini Belum Laku Nah Oleh Karena Itu Padungan Yang Pantes Nanti Kalau Ada Orang Prenches Baso Saya Dua Itu Tak Beli Abi Waktu Abi Penjara Dulu Saya Datang Dari Amerika Sama Ibu Yen Yen Ibu Yen Katanya Pak Tony Kalau mau Ngasih duit Jangan Sama Abi Katanya Kenapa Nanti Abi Dikasihin Buat Bayarin Bayar Kamar Ditahanan Nah Itulah Indonesia Bukan Masalah Nyogok Itu Memang Begitu Hukumnya Kasih Sama Ibu Ayu Ibu Ayu Istrinya Ya Dua-duanya Juga Bener Juga Abi Berbuat Baik Untuk Karena Dia Di Penjara Tapi I Istrinya Juga Waktu Itu Ya Waktu Itu Susah Saya 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 Kalau Apa Kot Bagi Penjara Tidak Cukup Bawa Dua Juta Dua Juta Dari Pintu Pertama Sudah Bos Lampu Mati Bos Bos 50 120 Sampai 21 21 Keterlaluan Jadi Inilah Saatnya Kita Akan Bongkar Saatnya Inilah Kita Akan Bongkar Kebobrokan Kepolisian Di Indonesia Bukan Maksud Saya Itu Anak Buah Saya Itu Penjahat Semua Begitu Saya Masuk Mereka Jadi Pendeta Bos Lampu Mati Bos Bos Ini Bos Petang Jejet 50 20 Itu Anak Buah Banyak Yang Begitu Begitu Kan Gak Bisa Dilaporin Ke Administrasi Bukan Itu Sesama Penjahat Saya Sesama Penjahat Ya Kadoan Pengeluaran Begitu Kan Gak Bisa Dilaporin Di Administrasi Apa Uang Makanya Ya Kembali Lagi Oke Kita Juga Ya Anyway Semangat Terus Ada Di Satu Lagi Pendeta Damai Ini Yaudah Ini Sudah Abi Ini Biar nanti Yang ngatur Abi Satu pintu Katanya Gitu Yang ngatur Abi Ya Sudah Kalau Sudah Ada orang Yang Menabur Tidak Usah Ditanyain Gitu Ajar Bulin Si Ya Silah Misalnya Kalau Di antara Kalian Ada Yang Mau Fundraising Ya Silahkan Tapi Seperti Saya Kan Juga Pernah Fundraising Masuk Ke Rekening WAFM Nah Tapi Kami Transfer Juga Ke Abi Ke Rekening Yang Apa Ya Final Rekening Ya Final Finalnya Ke Abi Juga Saya Fundraising Juga Seperti Fundraising Lewat WAFM Waktu itu Saya Hentikan Fundraising Satu Jam Setelah Saya Fundraising Itu Hasil Hasil Dana Yang Masuk Itu Hanya Satu Jam Setelah Itu Saya Hentikan Oke Tolong Jangan Transfer Ke WAFM Untuk MKC Langsung Saja Ke Rekening Yang Katanya Satu Pintu Karena Saya Tidak Mau Ada Konflik Saya Tidak Mau Dikatakan Oh Kamu Ilegal Ilegal Masukkan Dana Ilegal Saya Tidak Mau Seperti Itu Saya Mau Damai Tapi Kalau Abi Membolehkan Semua Fundraising Dengan Masing-masing Itu Akan Menjadi Tanggung Jawab Masing-masing Orang Untuk Jujur Dan Memberikan Semua Dana Yang Mereka Terima Itu Ke Rekening Yang Akhir Begitu Seperti di WAFM Seperti di WAFM Bukan Saya Yang Pegang Dana Bukan Saya Yang Pegang Dana Ada Sekretaris Ada Bendahara Dan Mereka Semua Ada Laporannya Jadi Jelas Saya Belajar Kasih saya Dua Menit Supaya Kita Belajar Semua Saya Belajar Dari Pengalaman Saya Orang Pertama Masuk Ke Banda Aceh Pada Saat Tsunami Waktu Itu Saya Di Medan Dunia Belum Tahu Saya Orang Pertama Dengan Peneta Saragi Di Saya Ombor Api Saya Tahu Tsunami Itu Apa Tidak Ada Handphone Tidak 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 Saya Balik Lagi Saya Bawa Foto Saya Kumpulkan Seluruh Pendeta Di Medan Mari Kita Bergerak Ini Fotonya Pendeta Bilang Apa Aja Tenang Pak Tony Jangan Emosional Kita Berdoa Dulu Bergerak Itu Kalau Kita Berdoa Nanti Pada Mati Kita Bilang Amin Kadang Bahasanya Rohani Tapi Rohana Saya Pergi Saya Ke Kelenteng Om Pinjam Kelenteng Buat Apa Pak Tidak Silahkan Tidak Berdoa Dulu Tiga Hari Kemudian Dunia Tahu Datanglah Dana Dari Seluruh Dunia Datang Dana Mereka Tidak Percaya Pemerintah Ini Terus Story Mereka Hanya Percaya Orang Orang Kristen Salah Satu Saya Dari Seluruh Dunia Pada Saat Dana Datang Apa Yang Terjadi Banyak Pendeta Dari Seluruh Indonesia Datang Kemedan Ada Gula Ada Semut Oh Tuhan Suruh Saya Datang Kemedan Ke Aceh Turut Memeriahkan Tsunami Tentu Tentu Saya Kecewa Disitu Nah Itu Terjadi Sekarang Ini Ada Satu Kasus Maman Kaceh Ya Tentu Memerlukan Dana Ya Nah Kembali Lagi Ada Oknum Oknum Tentunya Saya Tentunya A BCD Juga Biar Urusannya Dengan Tuhan Tapi Be Aware Kita Harus Hati-hati Juga Ya Akan Ada Yang Memakai Momentum Ini Juga Dengan Motivasi Yang Tidak Benar Biar Tuhan Saja Hamba Tuhan Satu Jangan Kau Sentuh Hambaku Yang Diurapi Itu Firman Tuhan Kedua Hamba Tuhan Yang Tidak Diurapi Juga Jangan Disentuh Jatuh Atau Bangunnya Hamba Tuhan Urusannya Dia Dengan Tuhannya Nah Jadi Kembali Lagi So Kita Hamba Tuhan Harus Tahu Penguasaan Diri Saya Pun Mesti Jauh Daripada Kesempurnaan Semua Tidak Ada Yang Sempurna Jadi Kembali Lagi Tadi Pas Suwarto Tadi Bilang Harus Ada Reconciliation Itu Adalah Journey Program Progress Semuanya Ada Niat Yang Baik Tapi Mari Kita Merendahkan Diri Satu Sama Lagi Haleluyah Amin Ini Sebelum Kita Tutup Kita Nanti Berdoa Khususus Lagi kan Masih ada Waktu Sebentar Tadinya Sebentar Tapi Jadi Lama Ada Satu lagi Yang Gambarnya Merah Siapa Pembawa Damai Silahkan Pembawa Damai Shalom 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 Saya 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 Setuju Kalau Kita Berangkul Tangan Untuk Pak Kajit Kita Lupakan Semuatu Yang Ada Yang Saling Apa Kayak Macam Bauza Obi Yohanes Marilah Kita Merangkul Kita Bantu Pak Kajit Kita Buang Ego-ego Yang Ada Di Diri Kita Kalau Memang Pak Kajit Kalau Memang Kita Tidak Bisa Bebaskan Pak Kajit Mari Kita Gugat Undang-undang Undang-undang Penistaan Agamanya Ini Karena Ini Sudah Sangat Merisakan Bagi Minoritas Saya Jujur Saya Tidak Sangat Tidak Terima Dengan Undang-undang Penistaan Agama Ini Sangat Tebang Pilih Dimana Kita Lihat Mat-mat Musim Sangat Gencar Menista Agama Kekristianan Dan Disini Aparat Dan Pemerintah Tidak Melihat MUI Bahkan Membiarkan Nah Itu yang Saya Sayangkan Jadi Kalau Memang Kita Tidak Bisa Bebaskan Pak Kajit Karena Undang-undang IT Mari Kita Gugat Undang-undang Penistaan Agamanya Kalau Memang Tidak Mau Digugat Undang-undang Penistaan Agamanya Bebaskan Pak Kajit Karena Apa Kenapa Cuma Pak Kajit Saja Yang Ditangkap Kenapa Tidak Ditangkap Tapi Yang Lainnya Ini Kan Tidak Adil Justru Pak Kajit Ditangkap Ini Karena Apa Karena Pula dari Mereka Sendiri Dari Mereka Duluan Coba Kalau Tidak Mereka Yang Berbicara Tentang Kekristianan Yang Buruk Mungkin Pak Kajit Akan Melakukan Hal Ini Makanya Saya Bilang Kalau Memang Tidak Bisa Kita Bermaskan Pak Kajit Mari Kita Gugat Undang Undang Penistahan Agama Ini Bubarkan Saja Undang Undang Penistahan Agama Kalau Cuman Minoritas Saja Yang Diberatkan Mayoritas Tidak Bisa Dian Di Apapakan Sayang Pak Kajit Dan Pak Yayawaloni Saya Disini Kita Kita Lihat Disini Bukan Kita Lihat Apa Apa Ketua Ketuanya Yang Kita Karena Disini Membiarkan PGI Membiarkan Apa Kerja Mereka Ujung Sudah Ada Penistahan Agama Begini Anggap Mereka Tapi Dari Awal Mereka Tidak Mereka 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 Jangan Kita Jangan Melakukan Ini Nanti Sudah Begini Ya Mereka Bikin Apa Sekarang Kita Misalkan Pemerintah Ya Tetap Pemerintah Yang Salah Karena Mereka Membuat Undang Undang Ini Ayo Mari Kita Berganding Tangan Lulukan Hati Kita Pak Yusuman Nubulu Rudi Yohanes Papa Zang Ayolah Buka hati Mari Kita Lihat Saudara Kita Lagi Lagi Membutuhkan Bantuan Kita Haleluyah Puji Nama Tuhan Terima kasih Papa Pemberi Damai Kita Tadi Dimulai Dengan Firman Kita Tetup Dengan Firman Karena Kita Ini Adalah Hamba Hamba Kita Ini Kita Akan Berdoa Sebentar Kita Ini Adalah Hamba Hamba Anak Tuhan Yang Harus Diwajibkan Untuk Mentati Hukum Memelah Keadilan Itu Tengah Tagih Dan Kita Akan Pertanggungjawabkan Semuanya Sebentar Ada Pak Hayrul Anwar Ada Ibu Linsi Hamba Kita Berdoa Dari Apa Yang Tadi Kita Bicarakan Ijinkan Saya Memuji Satu Pujian Karena Dia Allah Yang Ada Bertahta Di Atas Pujian Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Tuhan Ini Kami Hamba 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 Searching Our Heart Tuhan Kau Lihat Hati Kami Biar Kami Boleh Bereskan Biar Kami Melakukan Semua Ini Karena Kami Mengasih Engkau Ampuni Kedagingan Kami Sesuatu Hal Yang Tidak Berkenan Tapi Biar Rauh Kudus Kau Ambil Ali You Are Still In Ketro Tuhan Dan Kami Tahu Kau Sedang Beracara Tuhan Segala Perkara Dapat Kutang Tidak Tidak Biar Yang Memberi Kuatkan Tuhan Yesus Menor Dan Sahabat Tidak Percaya Hanya Semalam Ketangan Segala Perkara Dapat Kutang Kutu Kutu Terima kasih telah menonton 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 Ketika suara kami Sejauh mana telinga mendengar Sejauh mana Youtube ini ditonton Tersampai pulalah Kepada pemimpin-pemimpin negara kita Biar mereka berpikir Dengan kebenaran Kebenaran yang datang daripadamu Yesus Kristus Dengan keadilan Yang seadil-adilnya seperti Engkau Yesus Hakim yang adil Bapak bersyukur Kami boleh berjumpa dengan Pastor Tony Pastaman Ibu Lindsay Pastor Abi Saibuddin Ibrahim Pak Semuanya yang ada di tempat ini Pak Sismonto atau Pak Damai Siapapun dan Menonton atau yang chatting Di tempat ini Tuhan Yesus Satukan hati kami Tuhan Yesus Ikat kami dengan tali kasih Tuhan Yesus Melalui acara ini Tuhan Yesus Suara kami kumandang didengar oleh siapapun aja Tuhan Yesus Kami mau Kita ini satu tubuh Kristus Satu sakit semuanya sakit Tuhan Dan kami Mau melepaskan berkat Kami mau melepaskan pengampunan kepada siapapun juga Yang tidak enak hati satu dengan yang lain Tuhan Yesus Beri hikmat kewahjuan kepada setiap kami Untuk kami one team, one spirit Menolong dan membantu saudara kami Muhammad K.J. Tuhan Yesus Kiranya pertolongan itu hanya daripadamu Karena hambamu percaya segala sesuatu Darimu, olemu, kepadamu Dan bagimulah segala pemulihaan Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Bentar lagi kami mau berpisah satu dengan yang lain Sila mana kau izin nanti kami juga bersuara Karena suara kami ini menentukan nanti anak cucu kita Bukan untuk saya pribadi Atau yang ada di chatting Anak cucu kita Makanya buka setiap selubung Agar Indonesia ini mengalami benar-benar damai sejahtera Suka kita yang datangnya daripadamu Kami serahkan Indonesia di dalam tangan kasihmu Tuhan Yesus Malai dari Sabang sampai Merauke Malai dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote Dan hambamu berdoa Ikat hamba-hamba Tuhan Yang sudah mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kok ikat kami dengan tali kasih Dan kami bersama-sama merasakan Mikul salib bareng-bareng Tidak ada yang menyesat Menyesatkan Membidat-bidatkan Atau curiga satu dengan yang lain Tuhan Yesus ampuni ketika mereka ada seperti itu Kami tidak ada yang pintar Kami tidak ada yang bodoh Semua di hadapanmu itu sama Terima kasih Tuhan Yesus Kami mau one team one sepilih Bentar lagi kami mau berpisah satu dengan yang lain Terimalah berkat dari Ami Bapak Dengan cinta kasihnya anaknya yang tunggal Yaitu Yesus Kristus Penyertaan, pelindungan Yang memberkati kita Mulai hari ini Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang sudah menerima berkat Tuhan Mari semua mengatakan Amin Tuhan kami percaya Kalau Engkau sudah buka jalan Buka pintu Tidak ada satupun kuasa Yang sanggup menutup pintu ini Tuhan siapakah kami Kalau Engkau yang telah mengangkat kami Jika Allah beserta kita Siapakah lawan-lawan kita Dan siapakah yang akan menggugat Orang-orang pilihan Allah Tuhan kami tidak mempromosikan diri Engkau yang mengangkat kami Dari kegelapan menjadi terang Tuhan Memberkati kekuatan khusus Abi dibalik kelebihan dan kekurangannya Engkau yang mengangkat kami Ada rancangan yang luar biasa Dengan Pak Aceh Dengan siapapun yang terlibat Tuhan Bapak kami di surga Kami berdoa juga semuanya Tuhan Dibalik ketidakmengertian kami Semua tetes darah orang-orang martir Yang sudah dibunuh di Indonesia Sudah sampai ke telingamu Saat yang kau mengendapi firmanmu Semua lutut akan bertelut Semua lidah akan mengangkatmu Bahwa Yesus Kristus Terima kasih atas apa yang kami hadapi Penderitaan, penderitaan, penganiayaan Bahkan hal-hal yang tidak kami mengerti Tapi kami tahu Engkau selalu bekerja Di dalam segala sesuatu Bagi orang-orang yang mengasihi engkau Dalam mama Yesus Terima syukur dan berdoa Haleluya Amin Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mohon tolong dukung doanya Dan ya Abi dan tim juga perlu Dana Dan kami tahu Tuhan sendiri Yang akan memberikan Segala kebutuhannya Memberintahkan berkat-berkatnya Tapi kalau belum tahu Alamatnya ya itulah Yang ditulis Haleluya Puji nama Tuhan Amin Bye Shalom